Intro Didukung oleh Kugitra Pak Chris Di dalam buku anda, salah satu buku anda Itu anda menceritakan Kisah kehidupan anda Di Australia Nah, disitu anda Menceritakan betapa Penuh penderitaan Yang hidup anda disana, walaupun pasti ada Manisnya, boleh tahu berapa lama Anda waktu itu tinggal di Australia Mulai tahu tahun 2004 sampai dengan Tahun 1971 Anda ngapain disana? Ya ceritanya sih, mau belajar Tapi Dua tahun itu saja gajinya habis Buat bayarin kapal terbang Tunggu Setahu saya kan anda direcruit Untuk bekerja di KBRI Saya pikir begitu Ternyata direcruit, tapi bayar sendiri Beberan ya Oh, jadi bukan pemerintah yang membayari Bukan Bukan Kok mau? Ayokan bodohnya disitu Tapi Benar-benar nih Salah satu alasan anda untuk Mau diajak ke Australia Anda sudah jendul dengan situasi dan kondisi politik Di Indonesia atau di Jakarta Apa terjadi waktu itu? Begini Dulu Anda yang disebut Lekra Lembaga 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 Anak-anak yang mempunyai PKI Anak-anak yang mempunyai Bakat Iatannya sudah dikontek Mulai Pasatu SMA Jadi pada waktu Saya masih sekolah di Debrito Yogyakarta dulu Itu sudah Ya Saya mana tahu tentang politik pada zaman itu Tetapi karena program pemerintah waktu itu Sudah Bebaskan Irian dan lain sebagainya Dan saat itu Indonesia masih mempunyai roh Untuk bersama-sama mencapai itu Maka Kebiasaan saya sudah Biasa saja Menyanyikan lagu Irian 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 Di alur-alur di mana-mana Untuk memubarkan semangat Maka jangan heran Sesudah terikorah jalan Saya dipanggil untuk berangkat Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa Nah Saya pergi dari Jakarta memang karena takut Kalau tidak pergi kemungkinan Nah itu tadi Dulu cuma ada dua pilihan Masuk ke letra atau enggak Oke Jadi karena itu saya melarikan diri Tetapi juga Kebiasaan Termasuk artis-artis di Indonesia ini Yang senang dielulukan Karena zaman saya muda dulu disebut Sebagai Mariulan selah Indonesia Nah ini Ini Apa Tidak benar Oh Tidak benar Tidak benar Baru Baru bisa nyanyi Bahasa itali Empat Lima Enam Dijis saja Enggak tahu artinya Juga disebut Wah Giva Givo Benar Maka saya belajar itu Sempat belajar juga Di 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 Concevatory Di Sydney Akhirnya Jadi kalau dari Lagu Guyon Menjadi lagu Busyadu itu ya Bukit belajar itu Di Australia Tunggu dulu Sepintas saya baca di buku itu Kehidupan Anda tertekan sekali Sampai Kemudian Anda nyaris Kilangan Suara Anda tidak bisa nyanyi lagi Apa yang terjadi? Sedih Oh jadi orang sedih bisa Kilangan suara Bisa banget Dari sini Dari sini Wah Diruakan Mari Sampai sana Jadi Tukang ketik Jadi Keren Oh jadi Sakit ya Sudah terkenal itu ya Sudah terjemah Eh terjemah Terkenal Oh disana Jadi klerak Anda menderita Belum lagi katanya Perlakuan orang-orang KBRI Waktu itu kurang bagus Pada Anda ya Ya itu lah Makanya Ini lagi-lagi Pelajaran hidup Jangan menilai orang Dari penampilannya Dunia ini berputar terus Anda jangan lihat saya Kalau begitu Tolong lihat ke tempat lain Tapi yang sana Yang sini Kurang baik Saya harus Saya tekankan di sini Jadi Maka Sudahlah Tidak dianggap manusia Dulu Tapi tidak semua Karena ada beberapa Tokoh dari KBRI Yang sangat Sangat bersimpati Kepada saya Sampai sekarang Tapi ya itu Makanya Jangan pernah Penilai orang Dari penampilannya Sebab Dunia yang berputar Nah tapi apa betul Anda di sana Sampai jualan roti Pada waktu itu sudah punya istri Ya dari dulu Saya cuma satu itu Punya istri satu Anak Satu Tidak punya pekerjaan Saya harus hidup Saya harus tanggung jawab Karena ketemu Tiga doda besar Yang pertama Pak Swadi Nomor dua Faktus saksi Ada satu lagi Yang tersebut Ini yang Kemudian menunggu saya Bicara dalam bahasa Inggris Chris Chris, I know you've done a great job But at the moment I do not need you anymore You can ask anything But money Goodbye Waduk Jadi orang Tidak punya duit Ngapain Adilaka Untung bisa nyanyi Biasa bekerja Tukang kita Apa pun saya kerjain Dengan catatan Dapat uang Sepuluh dolar Saya simpan Saya simpan Dalam itu Mimpi malam itu Yang disebut homesick Mimpinya malam itu Gambar di sabak Sabak itu Baduk turis Yang zaman Anak-anak Sekolah SD dulu Ada gambar Gunung Matahari gitu Itu hidup Di dalam mimpi Sehingga Kalau jam dua Tiga malam itu Nangis Cerit-cerit Mau pulang Dan Saya bersyukur Banyak istri Yang kayak gitu Yang belum pernah Indonesia itu Kayak apa Dia bilang Jangan nangis Kita akan jenggerah pulang Wihau Saya nama-nama istri Pulang kasih makan Napa Nanti saya akan tanya Tadi Anda sudah menyebutkan Istri Dan itu berkaitan Dengan percintaan Anda Dengan seorang gadis Vietnam Di Australia Sebenarnya yang cinta Iya bukan saya Nanti saya akan usut Kebenaran akhirnya Kita bisa terbuka nanti Ini emang pengadilan KPK Atau gimana Baik Menarik sekali Ada satu perjalanan Dalam hidup Chris Biator Ketika dia ingin Badannya Maco Dan Seksi Karena ada Ardegan Ranjang di film Maka Dia melakukan Satu diet Yang dinamakan Diet Macam Tapi apa Akibatnya Sebelum kita lanjutkan Ada baiknya Kita minta Pak Chris menyanyikan Satu lagu Yang menjadi lagu Favorit Anda Walk Away Matt Monroe Jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!